Selama ini, anjing sering dikatakan sebagai hewan peliharaan yang paling bersahabat dan setia dengan manusia, terutama dengan pemiliknya. Hewan satu ini dikenal sangat penyayang, ramah, loyal dan akan melindungi pemiliknya apapun yang terjadi. Sebagian ras anjing bahkan sangat pintar hingga bisa membantu pekerjaan manusia. Namun perlu digarisbawahi, jika ingin memiliki anjing sebagai hewan peliharaan, kita juga harus bertanggung jawab dan merawat mereka dengan baik, termasuk saat mereka sedang sakit. Meskipun banyak orang yang menyayangi hewan satu ini, namun tidak sedikit orang di dunia ini yang menelantarkan, bahkan menyalahgunakannya. Dan ini adalah rangkuman anjing yang disalahgunakan oleh pemiliknya versi Gaza Media. Eh, cuma mau ingatin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot Dipakai sebagai umpan Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah berita yang menyiarkan sebuah kisah dari sekor anjing yang disalahgunakan sebagai umpan. Diketahui, bahwa pria bernama Chase Davidson adalah pemilik dari anjing tersebut. Dalam wawancaranya, ia mengatakan, bahwa anjing tersebut digunakan sebagai umpan agar anak-anak dari anjing tersebut berhasil selamat. Selain itu, Davidson juga mengatakan bahwa jika tidak ada induk anjing tersebut, maka anak-anaknya pasti akan mati dan tidak dapat diselamatkan. Digigit pemiliknya Beberapa waktu yang lalu, sebuah acara televisi yang tayang di media sosial YouTube bernama It's Me or the Dog berhasil mengunjungi sebuah rumah pemilik anjing Cihuahua. Diketahui, bahwa anjing mungil tersebut dikenal sangat agresif dan pernah menggigit seseorang sehingga dilarikan ke rumah sakit. Anjing Cihuahua bernama Beckham ini adalah anjing kecil dengan garis besar yang terkenal sangat kejam, yang telah menggigit lebih dari 100 kali. Setelah pembawa acara sekaligus pelatih anjing bernama Victoria berhasil mengunjungi rumah tersebut, ia juga hampir digigit oleh anjing mungil tersebut. Untungnya, sang pemilik dan beberapa penghuni lainnya mencegah perbuatan anjing tersebut dan Victoria pun berusaha menenangkan anjing mungil tersebut. Setelah diperhatikan dan dilakukan uji coba, ternyata anjing-anjing tersebut tidak terbiasa bertemu dengan orang asing di dalam rumah. Hal inilah yang menyebabkan anjing tersebut akan sangat agresif jika melihat orang asing masuk ke dalam rumah tersebut. Dijadikan Bahan Bully Sebuah acara berjudul It's Me or The Dog yang dipandu oleh seorang ahli dan pakar najing bernama Victoria Stilwell berhasil mengunjungi sebuah rumah pemilik anjing pudel bernama Junie Bay. Dalam rumah tersebut terdapat dua anak kecil laki-laki bernama Spencer dan anak perempuan bernama Abby. Keduanya memiliki pengalaman yang sangat berbeda dengan pudel mini mereka, yaitu Junie. Diketahui bahwa Abby selalu mendapatkan pelukan dari anjing tersebut. Sedangkan Spencer selalu mendapatkan geraman dan gigitan dari anjing mungil tersebut. Setelah pembawa acara mempertanyakan hal tersebut, terlihat bahwa Spencer selalu membuli anjing mungil tersebut dengan pistol karet gelang miliknya. Hal inilah yang membuat anjing mungil tersebut selalu menggigit dan mengeram ke arah Spencer. Kemudian, pembawa acara yang bernama Victoria langsung memberikan pengarahan terhadap Spencer dan keluarganya, agar menjaga anjing mungil tersebut dengan baik. Dijadikan sebagai pasangan Sebuah video reaction yang dilakukan oleh salah satu konten kreator di Youtube, yaitu Jaeg Maed berhasil memperlihatkan seorang wanita yang sedang bersama dengan anjingnya di sebuah ruangan. Dalam video reaction tersebut, terlihat bahwa sanga wanita berambut pirang tersebut tidak menggunakan bawahan sama sekali. Dalam video selanjutnya, terlihat anjing tersebut mulai mengendus-endus bagian sensitif wanita tersebut. Setelah diselidiki, ternyata wanita tersebut sudah menjadikan anjingnya itu sebagai pasangannya. Walaupun tidak menikah secara resmi, namun wanita tersebut sudah menganggap anjingnya itu sebagai suaminya. Dijadikan sebagai bahan uji coba Sebuah video di media sosial memperlihatkan tempat seperti laboratorium yang berisikan beberapa anjing di dalam kandang. Dalam video tersebut terlihat, bahwa ada beberapa petugas yang sedang menjalankan sebuah praktek. Setelah ditelusuri, ternyata para petugas tersebut sedang mempraktekkan uji pesticida terhadap 36 anjing beagle. Untungnya, praktek mengerikan ini berhasil dihentikan oleh para petugas penyelamat hewan, khususnya anjing. Salah satu petugas mengatakan, bahwa saat kami merayakan kebebasan anjing-anjing tersebut, pekerjaan kami masih jauh dari selesai. Diketahui, bahwa ada lebih dari 60 ribu anjing di seluruh negeri yang mengalami eksperimen yang menyakitkan. Dengan bantuan semua orang, para petugas ini dapat mengubah kehidupan hewan yang tidak terhitung jumlahnya dengan bekerja sama dengan lembaga federal dan industri untuk memperbarui persyaratan pengujian dan mempromosikan alternatif penelitian non-hewan yang lebih akurat. Dimakan dan diperjual belikan dagingnya Beberapa waktu yang lalu, ada seorang wanita bernama Nicole Jaworski dari HSI yang berkunjung ke sebuah peternakan anjing di wilayah Korea Selatan. Saat ia melihat dari dekat para anjing-anjing tersebut untuk pertama kalinya, ia melihat tentang kondisi mengerikan yang dialami anjing-anjing tidak berdosa ini sepanjang hidup mereka. Ini adalah sebuah kekejaman terhadap anjing yang sedang diupayakan untuk dihentikan. Diketahui, bahwa anjing-anjing yang berada di peternakan tersebut akan dimakan dan diperjual belikan pada toko-toko yang menjadikan daging anjing sebagai menu utamanya. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah, kandang anjing-anjing tersebut yang sudah sangat kotor dan jorok, bahkan beberapa anjing di sana memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan. Alat Pelampiasan Amarah Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang berusaha menyerang anjing peliharaannya. Dalam video tersebut, terlihat bahwa pria tersebut berusaha mencekik anjingnya dan melampiaskan amarahnya. Diketahui, bahwa pria berbaju putih tersebut berusaha membungkam anjing tersebut menggunakan kain berwarna orange. Namun setelah berusaha cukup lama, pria tersebut menyadari bahwa ia sedang direkam oleh tetangganya. Kemudian, rekaman tersebut disebarkan ke media sosial sehingga pria tersebut menjadi buronan para pecinta anjing di seluruh media sosial. Bukan hanya itu, ia juga dicari oleh pihak berwajib karena menyiksa anjing peliharaannya sendiri. Diketahui, bahwa setiap pemilik anjing diharuskan merawat dan menjaga anjingnya dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton!